Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami di Sultang Update. Klub Sepak Bola Uso Lebes FC kini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti turnamen Piala Indonesia dan Liga 3 Indonesia 2018. Klub yang bermarkas di Kota Palu, Sulawesi Tengah ini kini sedang berbenah dan menyiapkan tim untuk menatap musim baru 2018. Saat ini klub milik personel Selai Kabin Negara tengah bergurup pelatih berkualitas untuk mendongkrak performa klub setelah terpuruk dan turun kasta dari Liga 2 musim baru. Pencerian pelatih berkualitas itu bukan tanpa alasan, sebab manajemen klub menargetkan untuk bisa berlaga di Piala Indonesia 2018 serta kembali naik kasta musim ini. Terlihat dari dalam video ini, Ketua Umum Selebes FC, Abdi Negara Nurdin, sedang berbincang dengan mantan pelatih kepala klub Liga 1 Yanni Mitra Kukar dan Semen Padang, Niel Maizar. Selain Niel Maizar, beberapa pelatih anyar memang tengah dilirik gitar seleng yang juga putra asal Kopaten Donggala ini. Namun hanya nama Niel Maizar yang mencuat. Abdi Negara sendiri sudah melakukan pertemuan dengan Niel Maizar. Sementara Niel Maizar mengaku sudah mendengar dan mengetahui banyak tentang Selebes FC. Sementara itu Niel Maizar mengaku sangat bangga mendapat tawaran langsung dari Ketua Umum Selebes FC, Abdi Negara. Dari Jakarta, Abdi Mari Palu TV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.